Gadis-gadis muda yang cantik ini, berlututlah di tanah untuk mempelajari gonggongan anjing. Mereka terus mengayunkan pantat mereka untuk menyenangkan pria yang berdiri di dekatnya. Tidak hanya belajar menggonggong seperti anjing. Tetapi juga seperti sekelompok anjing gila yang saling menggigit. Sampai semua baju lawan robek. Mereka bukan gadis yang berdiri di jalan. Tapi bintang wanita terkenal dari selatan ke utara. Tapi di depan produser film, ketika nyaman, dia bisa membuang 160 juta. Tidak apa-apa untuk menjadi anjing kan? Pria itu sangat tertarik melihat gadis-gadis yang berlutut di lantai. Dia sama sekali tidak peduli siapa yang terpilih. Karena yang dia punya adalah uang. Ini adalah kesempatan mereka untuk tampil di film. Siapa yang bisa menyenangkan dia? Mampu memuaskan nafsu liarnya. Maka orang itu adalah tokoh utama film. Pria itu memilih Nina. Lawan ketiga di sebelahnya menjadi gila karena dia tidak tega. Pilih aku. Apa aja juga bisa? Yakin semua bisa? Tungfai, iya benar. Lihat apa yang kamu butuhkan. Ketika melihat segelas anggur yang diberikan pria itu kepadanya. Nina jelas tahu bahwa segelas anggur ini bermasalah. Tapi tetap tidak ragu untuk meminumnya semua. Akibatnya, dia diperkosa di tempat. Sejak itu, dia benar-benar kehilangan harga dirinya, menjadi hiburan pribadi para raksasa. Namun Nina merasa itu sepadan. Karena dia akan berubah dari seorang aktris tidak ada yang tahu, tidak ada yang peduli. Berubah menjadi bintang wanita terkenal yang menerima semua mata. Tapi dia benar-benar terlalu kemurnian. Air di dunia hiburan terlalu dalam. Aturan tersembunyi hanyalah permulaan. Nina adalah pemeran utama wanita yang dipilih oleh produser film. Tapi dia tidak mendapatkan pengakuan direktur sama sekali. Saat syuting di kru. Dia tidak mendapatkan perawatan aktris utama wanita. Ketika dia sedang syuting sebuah adegan, dia harus berbaring di jalan. Jelas selesai syuting. Tapi tidak ada yang memberi tahunya. Sebuah mobil melaju ke arah di mana dia berbaring. Hampir membuatnya dia mati di tempat. Adegan makan sederhana yang normal tidak memiliki banyak persyaratan. Tapi sutradara sekali dan kemudian berhenti lagi. Terus mencari celah Nina. Nina harus berusaha bersabar dan makan pangsit sebanyak-banyaknya. Dia bahkan hampir ingin membuang semuanya. Dia tahu sutradara mengarahkan tombak padanya. Tapi Nina benar-benar tidak bisa menyerah. Ini adalah kesempatan untuk bertukar dengan martabat muyur. Ini adalah adegan duel antara dia dan pemeran utama pria. Akting dan auranya benar-benar melampaui lawan. Tetapi sutradara masih benar-benar tidak puas. Dia langsung meremas leher Nina. Deco Nina kota traing himduk cam giyaktuyet fong hibi engetah. Kemudian menggunakan banyak kata-kata kasar untuk menghinanya. Terus menerus menghina Nina. Bahkan menamparkan wajahnya dengan keras. Biarkan dia merasakan kemarahannya. Begini penjelasannya. Bahkan aktor utama yang berdiri di sampingnya tercengang. Nina membawa keputusasaan dan kemarahannya yang luar biasa. Akhirnya selesai juga aktingnya. Dan memenuhi permintaan direktur. Saat dia sedang beristirahat di ruang rias. Semua pada pergi makan. Meninggalkannya hanya dua kotak pangsit dingin. Bahkan menjatuhkan kecoa di minumannya. Meskipun Nina jelas membenci direktur ini di dalam hatinya. Tapi keesokan harinya ketika bertemu dengannya, dia masih memiliki senyum lebar di wajahnya. Dan dengan sopan berterima kasih atas bimbingan direktur. Nina seperti banyak gadis muda lainnya. Dia berasal dari tempat yang sangat kecil dan sangat biasa. Sebelum dia melihatnya di TV. Ada begitu banyak bintang yang menjadi terkenal dalam semalam. Jadi dia membawa mimpinya menjadi seorang aktris menjadi terkenal dengan cepat. Pergi ke kota besar ini. Tapi dia dengan cepat mengetahuinya. Di dunia hiburan, luarnya brilian dan indah. Tapi bagian belakangnya kotor dan jelek. Untuk gadis seperti Nina yang tidak punya hubungan apapun, apalagi ingin terkenal. Tetapi bahkan memecahkan masalah dasar seperti makan dengan baik dan berpakaian hangat. Itu juga menjadi masalah. Dia hanya bisa tinggal di rumah kontrakan yang kecil dan sempit. Berdasarkan penerimaan film pendek dan iklan. Tidak banyak ketenaran untuk dijalani. Setiap hari sepulang kerja. Dia juga harus memakai pakaian seksi. Melakukan streaming langsung seksi tetapi tidak ilegal untuk meningkatkan pendapatan. Sampai film ini menampilkan pemeran utama wanita. Akhirnya membuat Nina melihat kesempatan. Dia tahu betul bahwa film ini memiliki banyak adegan seksi. Keadaan yang mengharuskan aktor untuk benar-benar telanjang bukan hanya satu adegan. Manajernya di permukaan menasihatinya untuk berpikir dengan hati-hati. Tapi tetap kasih saran. Mengatakan bahwa ini adalah kesempatan bagus baginya untuk menjadi terkenal. Nina tergerak. Dia benar-benar menyerah pada harga dirinya. Akhirnya memenangkan peran utama wanita dalam film. Di kru film, dia mencoba yang terbaik setiap hari. Sabar nunggu filmnya rilis. Maka dia akan menjadi terkenal. Hari itu. Dia harus merekam adegan penting, menyelam ke dalam air. Tapi Nina sama sekali tidak memiliki sertifikat menyelam. Ketika saya mendengar bahwa direktur marah karena alasan ini. Gadis di sebelahnya merasa takut dan menggigil. Besok. Direktur menemukan badan air yang tidak dikelola. Nina mengenakan gaun tipis. Mendayung perahu kecil sendirian. Tanpa alat pelindung apapun. Tapi itu tidak lama sebelum kamera akan mulai merekam. Lalu tiba-tiba sebuah mobil polisi muncul di pantai. Seluruh kru film berlari dengan panik. Staff logistik diusir. Dan pada saat yang sama, alat peragap ledak di kapal kecil. Tiba-tiba meledak. Dalam kepanikan, Nina harus melompat ke laut. Air lautnya sangat dingin sehingga dia dengan cepat tidak bisa menahannya lagi. Dan secara bertahap kehilangan kesadaran. Dia perlahan tenggelam ke dasar laut. Tepat ketika dia akan tenggelam. Lalu tiba-tiba rasa bertahan yang kuat muncul dalam dirinya. Dia mengorbankan segalanya, bahkan harga dirinya. Jadi sangat tidak mungkin untuk jatuh sekarang. Di bawah dukungan keyakinan itu. Dia naik ke permukaan dan mendapatkan kembali hidupnya. Dan semua hal ini, semuanya sudah diatur sebelumnya oleh produsernya. Tujuan utamanya adalah membiarkan Nina jatuh ke dalam situasi yang benar-benar sulit. Membuatnya benar-benar putus asa. Bahkan jika itu bisa membahayakan nyawa gadis ini. Film realistis seperti itu memang sangat menguntungkan. Nina satu langkah keawan untuk menjadi selebriti. Dia adalah aktris yang sangat dicari. Dia berpikir bahwa usahanya, akhirnya mendapat balasan. Tapi dalam konferensi persnya, tidak ada yang peduli dengan aktingnya. Tidak ada yang peduli berapa banyak dia menderita selama pembuatan film. Wartawan dan penonton hanya penasaran. Apakah Anda mendapatkan posisi ini berkat aturan dari yang punya kuasanya? Adegan seksi dalam film. Apakah itu benar-benar penampilannya? Pertanyaan wartawan semakin tidak masuk akal. Semakin telanjut dengan aneh dan tidak sopan. Nina tidak punya cara untuk menjawab lagi. Untungnya, manajernya muncul tepat waktu. Dan hancurkan adegan canggung ini. Namun, berita yang lebih buruk telah tiba. Nina baru saja menjadi terkenal. Kemudian ayahnya bangkrut karena bisnisnya gagal. Dan berhutang banyak hutang saham. Ibunya juga mengalami serangan jantung mendadak dan dirawat di rumah sakit untuk perawatan. Uang yang dia hasilkan dengan susah payah. Segera habis untuk kesulitan keluarga. Si Azu, teman masa kecilnya. Tiba-tiba muncul di rumah sakit. Dia sudah tahu tentang situasi keluarga Nina. Jadi dia datang kesini untuk mengunjungi. Ini menjadi satu-satunya penghiburan yang Nina miliki saat ini. Karena untuk menangani hutang ayahnya. Jadi dia pulang sendirian ke rumah. Meskipun dia menjadi terkenal dalam semalam. Tapi sama sekali tidak ada kegembiraan dalam membawa kembali kejayaan. Sebaliknya, orang-orang di desa juga karena adegan seksinya. Tapi lihat dia sebagai wanita tanpa rasa malu. Mendorongnya ke bawah di tengah jalan, dan mengejek serta menghinanya. Tetangga selama bertahun-tahun hanya karena ayahnya melewatkan gaji mereka dan tidak membayar. Jadi setiap hari mereka datang ke rumahnya untuk membuat masalah. Sering melempar sederet petasan yang meledak ke pintunya dan melarikan diri. Anjing yang dibesarkannya selama bertahun-tahun juga dibunuh secara brutal-brutal. Saat itulah dia merasa sangat putus asa. Kemudian Xia Zhu mengundangnya untuk melihat pertunjukan musiknya. Xia Zhu dulunya seperti Nina yang bermimpi menjadi bintang. Tapi kemudian dia memilih untuk melepaskan mimpinya. Dan menjadi guru sekolah dasar biasa. Meski hanya berdiri di atas panggung. Untuk menampilkan musik anak-anak untuk anak-anak di tempat sekolah. Tapi ketika Nina melihat teman masa kecilnya. Sampai saat ini, setiap orang memiliki kehidupan yang sederhana namun bahagia. Hati Nina terasa sangat rumit. Dia tidak tahu itu caranya. Karena dia ingin menjadi terkenal, dia melepaskan harga dirinya. Pada akhirnya apakah itu benar atau salah. Tapi pada saat ini, manajer menelpon untuk memberitahu dia bahwa dia memenangkan penghargaan film. Dia akan berjalan di karpet merah untuk menerima penghargaan filmnya. Nina segera meninggalkan hidupnya di pedesaan. Untuk kembali ke jalur ketenaran di dunia hiburan. Saat dia merawat kulitnya di spa. Tukang pijat tiba-tiba menjadi. Gadis nomor tiga telah bersaing dengannya untuk peran sebelumnya. Dia tidak mau perannya dicuri oleh Nina. Jadi mereka mengeluarkan video ketika mereka dipermalukan oleh produser itu. Dan mengancam akan mempublikasikan video ini. Nina segera bergegas untuk melawannya. Bahkan tidak peduli dia lagi telanjang. Tapi kejar gadis itu ke jalan. Di bawah mata aneh orang yang lewat. Nina akhirnya menemukan telepon itu. Saat ini, suara Xia Zhu tiba-tiba terdengar di ujung telepon. Katanya nunggu di rumah. Tapi mengapa Xia Zhu menggunakan telepon gadis yang mengancamnya untuk meneleponnya? Dia tidak punya waktu untuk banyak memikirkannya. Nina segera berlari pulang. Tanpa diduga, anjing yang dibesarkannya masih hidup. Tapi wajah Xia Zhu di depannya tiba-tiba berubah menjadi gadis nomor tiga itu. Adegan tiba-tiba berubah. Nina terbangun di rumah kontrakan tua yang kecil dan sempit itu. Jadi, itu semua hanya imajinasinya. Dia tidak pernah menjadi bintang besar. Orang yang benar-benar dipilih oleh produser adalah gadis nomor tiga itu. Bagaimana dengan dia dan gadis itu? Hanya bertemu sekali ketika keduanya berpapasan di lobi hotel. Dan kemudian pada saat casting. Gadis itu diperkosa oleh produser. Inilah akhir dari film. Ada banyak gadis muda yang tahu betapa gelapnya dunia hiburan. Tapi tetap tidak peduli dan mengambil risiko melompat ke lubang yang dalam itu. Di luar adalah kemuliaan 160 juta yang mempesona. Tapi dibaliknya ada kehidupan yang tidak setara dengan seekor anjing. Apakah itu benar-benar layak? Terima kasih telah menonton!